Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya sedang melakukan pemumpukan padi Usia sekitar 10 hari ya Nah kebetulan pemumpukan padi pertama yang saya akan lakukan Saya menggunakan pupuk urea dan pupuk NPK Ponska Nah seharusnya saya juga menambahkan pupuk SP36 Namun kali ini pupuk SP36 di daerah saya itu lagi kosong Makanya yang saya gunakan hanya pupuk urea dan NPK Ponska Nah kemungkinan nanti pemumpukan yang kedua kali insya Allah sudah ada pupuk SP36 Karena pupuk SP36 ini sangat penting sekali Tentunya disitu ada kandungan pospor yang sangat tinggi Sekitar 36% Nah itu untuk merangsang pembentukan anakan tanaman padi Nah maka dari itu ketika SP36 tidak ada Saya tambahkan dengan pupuk NPK Ponska Nah disitu juga sudah ada kandungan unsur harap pospor Tapi tidak tinggi hanya 15% Nah ini adalah bentuk pupuk Ini yang putih ini adalah urea Sedangkan yang merah ini adalah NPK Ponska Nah ini yang sudah tercampur ya Nah dalam 1.4 hektare atau 2.500 meter persegi Saya menggunakan pupuk NPK Ponska ini 25 kg Dan ureanya itu sekitar kurang lebih 30 kg Jadi kurang lebih semuanya 55 kg ya Karena memang pupuk di daerah saya ini masih langka ya atau jarang Yang susah dicari khususnya pupuk yang subsidi Seperti nitro apa Urea terusan NPK Ponska SP36 Nah itu kan dikategorikan pupuk yang bersubsidi Nah kalau yang pupuk subsidi Biasanya saya ini menggunakan untuk pemupukan tanaman padi Nah kalau misalkan kita menggunakan pupuk seperti Pupuk NPK Mutiara atau NPK Yaramila atau NPK Patani Untuk pemupukan padi Nah disitu saya kira itu sangat bengkak sekali ya pengeluarannya Atau kita pengeluaran biaya perawatannya sangat bengkak sekali Karena memang pupuk NPK Mutiara 50 kgnya itu mencapai kurang lebih 480 ribu Sedangkan kalau NPK Ponska hanya 120 ribu Nah itu perbandingannya sudah sangat jauh sekali Bahwa dari itu kalau untuk pemupukan tanaman padi Saya menggunakan pupuk yang subsidi Nitro apa Urea NPK Ponska SP36 Biasanya nanti pemupukan kedua saya tambahkan Kalsium atau pupuk kul terhadap Nah kebetulan memang pupuk SP36nya tidak ada Seperti itu Nah ini bisa dilihat ya Ini adalah Masih ada bekasnya Ini masih kelihatan Ini adalah bekas pupuk Urea dan pupuk NPK Ponska Yang sudah saya taburkan Nah dalam pemupukannya itu sangat sederhana sekali Cukup ditabur secara merata ya Di bagian sawah seperti itu ya Di bagian tanaman Jadi intinya kalau dalam pemupukan Kalau bisa air ini harus ada ya Walaupun airnya tidak ada Nanti dalam penyerapannya itu susah Malah ketika airnya kering itu bisa menjadikan penyebab penyakit atau jamur Kalau bisa dalam pemupukan tanaman padi Airnya harus ada Walaupun itu sangat sedikit sekali Kalau misalkan kering Kita taburkan pupuk nitrogen dan NPK Ponska Di situ dia akan menguap dan akan menimbulkan jamur ya Atau penyakit Nah misalkan Kalau misalkan tidak ada airnya atau tidak ada hujan Dan tidak punya sumur itu gimana Wah itu yang tidak bisa saya jawab Kalau pertanyaan seperti itu Itu mungkin sudah nasib kali ya Tapi yang tidak apa-apa Kalau misalkan yang kering Atau yang tidak ada airnya Nah kalau bisa kita menggunakan pupuk kompos ya Atau pupuk organik Seperti petroganik Itu dari petrokimia kersik Kan ada produk petrokimia kersik Itu yang organik ada ya Petroganik namanya Nah ketika Tanaman padi ini tidak ada airnya Mending kita pupuk menggunakan organik saja Walaupun memang dosisnya itu lebih tinggi Atau lebih banyak gitu ya dalam penggunaannya Tapi itu kan untuk Demi keselamatan tanaman kita Kalau kita menggunakan pupuk kurea Atau pupuk SP36 Dan pupuk NPK Ponska Malah bisa menyebabkan penyakit pada tanaman kita Atau menimbulkan jamur Seperti itu Nah ini adalah Tanaman usia sekitar 10 hari setelah tanam ya Jadi kemarin kan Dalam pemupukan pertama yang padi Di Padi sertani yang di Ada gubuknya itu Nah kemarin kan tidak saya dokumentasikan Nah kebetulan ini Padi Ciherang Punya saya tapi yang di daerah Boloran ya Atau daerah lebungan Karena memang ini Tanamnya itu Lebih Apa ya Ketinggalan gitu ya Sedangkan yang sertani itu Tanamnya lebih Pertama Nah nanti pemupukan yang kedua kalinya Baru saya dokumentasikan yang Padi sertani Seperti itu Nah ini adalah cara pemupukannya Sangat sederhana Kita masukkan pupuk ke dalam ember Atau timba Nah lalu kita Apa ya Kita gendong gitu ya Kita gendong Menggunakan Plastik Bekas pupuk tadi Yang ada di dalam karung Kita gendong seperti ini Lalu kita Tebarkan ya Seperti itu Nah ini perlu di Saya sampaikan juga Kenapa kok tanamannya Ada yang baru tanam Ada yang Sudah Mulai Pembentukan anakan Karena ini saya Katakan tadi Sawah saya yang disini Atau tanaman saya ini Ini di daerah Lebungan ya Atau rawa gitu lah Nah kemarin itu sempat ada Hujan deras Terus ini kebanjiran Sempat kebanjiran Tiga kali Makanya banyak Tanaman yang harus disulami Seperti itu Nah ini cara pemukunya Sangat gampang sekali Jadi kita ambil Segini Lalu kita sebarkan Nah seperti itu Sangat mudah sekali kan Kita sebarkan Kelihatan ya Tuh Dalam penyebarannya Kalau bisa kita Jangan terlalu Tebel ya Atau terlalu kerop gitu Kalau bisa kita tipis-tipis saja Iwir-iwir Kalau bahasa orang Jauh mengatakannya Nah Ini adalah Badi Cih Herang Jadi ini ada yang Usia 15 hari Ada yang usia 10 hari Ada yang baru 7 hari Karena memang Kemarin itu Sempat kebanjiran Seperti itu Nah ini juga Ada yang perlu saya Sampaikan juga Karena memang Kemarin itu Ada temen yang Tanya Di komentar Pembeku Atau herbicide Selektif yang Bagus Itu apa mas Kok Tanaman padinya itu Tidak ada Gulma Atau tidak ada Rumputnya sama sekali Nah perlu saya Sampaikan juga Alhamdulillah Mesin tanam Kali ini Saya tidak menggunakan Herbicide Selektif Ataupun Pembeku sama sekali ya Ini alhamdulillah Sebenarnya Gampang ya Kalau untuk Rumput itu Kalau menurut saya Diusahakan Agar rumput Tidak tumbuh Di areal Tanaman padi Kalau bisa itu Sawahnya Jangan sampai Kering Atau tidak ada Airnya Nah Tumbuhnya rumput Itu biasanya Kalau keadaan Sawah itu Tidak ada air Atau Kering ya Ya walaupun Nanti tetap Tumbuh rumput Itu biasanya Rumput eceng ya Atau rumput teki Tapi tidak terlalu Banyak sekali ya Berbeda dengan Kalau airnya itu Kering Nah jadi ini bisa Dilihat Padahal airnya itu Tidak kering Sama sekali Airnya selalu ada Makanya Rumput tidak Akan tumbuh Seperti itu Nah untuk menjawab Herbicide Selektif Atau pembeku Yang bagus itu apa Nah biasanya Saya rekomendasikan Yang bagus itu Serendi ya Serendi Kalau tidak salah namanya Serendi Terusan Tigol Terusan Aliplus Nah itu Tiga produk itu Yang biasanya Di musim tanam padi Saya gunakan Untuk Herbicide Selektif Pembezmi rumput Di tanaman padi Nah Itu pun Kalau kita menggunakan Nah tanaman padi Itu tidak akan mati Bahkan tanaman padi Biasa-biasa saja Nah nanti yang mati Itu rumputnya Nah mungkin cukup Video kali ini Apabila ada yang kurang jelas Dengan Penjelasan Pemberian buku pertama Tanaman padi Silahkan tanyakan Di kolom komentar Sekian Terima kasih Terima kasih